Islam di Cina adalah topik menarik untuk diperbincangkan. Pasalnya banyak orang yang beranggapan bahwa ideologi yang dianut oleh Cina menafikan agama bagi rakyatnya. Sedangkan Islam sebagai agama minoritas di Cina bisa dikatakan cukup berkembang, cukup pesat dan menyebar di seluruh daratan Cina. Dalam buku yang ditulis langsung oleh penulis asal Cina Mi Xiu Jiang dan Yu Jia ini, memuat tentang sejarah dan perkembangan Islam di Cina, pergolakan sejarah dan perkembangan Islam di Cina, serta pergolakan sejarah dan kondisi sosial masyarakat Muslim di Cina. Dalam bukunya, Islam diperkenalkan ke Cina pada pertengahan abad ke-7 Masehi. Setelah disebar dan dikembangkan selama 1.300 tahun, Islam telah mencapai lebih dari 20 juta pengikut di Cina. Kemudian, Islam pun mendapatkan banyak sebutan. Di antaranya Islam disebut dengan Hui Jiao atau Agama Orang Hui. Setelah Cina baru didirikan pada 1949, pemerintah kemudian mengeluarkan sebuah pernyataan yang melarang untuk menggunakan istilah Hui Jiao untuk Islam. Cukup panggil Islam saja. Ada 56 kelompok etnis di Cina. Ada 10 etnis yang menjadikan Islam sebagai agama nasional mereka, yaitu etnis Hui, Uigur, Kazak, Dongxiang, Halha, Salah, Tajik, Uzbek, Bauan, dan etnis Tata. Ada juga sejumlah kecil Muslim di antara etnis Mongol, Tibet, Ba'is, dan juga etnis Da'is. Jadi tak heran jika umat Muslim bisa ditemukan di seluruh wilayah Cina khususnya di bagian barat laut negara Cina. Meski secara keseluruhan Islam masih menjadi minoritas di Cina, namun The Cina Religion Survey 2015 yang dirilis oleh National Survey Research Center, NSRC, Renmin University of China mengungkapkan, Islam adalah agama yang populer di kalangan anak muda Cina. Pew Forum on Religional Public Life, memperkirakan jumlah penganut Islam di Cina, akan meningkat menjadi 29,9 juta di tahun 2030. Tetaplah bersama kami untuk mengetahui bagaimana fakta etnis minoritas di lima provinsi Cina yang penduduknya beragama Islam. Serta bagaimana kehidupan orang Muslim di Cina, seperti apa pemerintah Cina memperlakukan Muslim di sana. Satu Xinjiang Provinsi Xinjiang merupakan tempat kelahiran artis kenamaan Cina, yaitu Dilraba Dilmurat merupakan orang asli suku Uigur. Wanita Uigur dikenal memiliki wajah yang cantik dan pesona yang menawan. Ciri khas para Skaukasian, campuran antara Eropa, Timur Tengah, dan Asia Timur. Bahkan beberapa di antara penduduk Uigur lahir dengan mata yang coklat kehijauan, serta rambut pirang. Mayoritas penduduk Provinsi Xinjiang adalah Muslim. Provinsi Xinjiang atau Akrab disebut Turkestan Timur, terletak di barat Laut Cina. Ia berbatasan dengan Kazahstan, Kyrgyzstan, Tajikistan, Pakistan, dan Afganistan. Budaya, agama, maupun bahasa masyarakat Xinjiang sangat berbeda dari kebanyakan provinsi di Cina. Ada lebih dari 50 etnis minoritas di Xinjiang, baik yang berasal dari Cina maupun Asia Tengah. Salah satunya yakni Uigur yang berasal dari keturunan Bang Satur. Selama berabad-abad, relasi Xinjiang dan Beijing mengalami pasang surut. Pada 1949, setelah Partai Komunis Cina memenangkan Perang Sipil, Beijing secara resmi mengklaim Xinjiang sebagai wilayahnya. Pemerintah memberikannya status wilayah otonom, bernama Daerah Otonomi Uigur Xinjiang. Pemberian otonomi didasari faktor ekonomi, mengingat Xinjiang menyimpan cadangan minyak dan mineral yang cukup besar. Tak hanya itu, Xinjiang jadi pintu masuk Cina ke Asia Tengah dan Timur Tengah. Dua wilayah yang kini jadi salah satu dua lumbung investasi Cina. Catatan Council on Foreign Relations Menyatakan bahwa tak lama usai pemberian status otonom, Cina meluncurkan berbagai macam proyek pembangunan. Pada 1954, Cina mendirikan Xinjiang Production and Construction Corps, XPCC, untuk menggarap pemukiman dan pertanian. Digasa karena cap teroris, gesekan di Xinjiang diperburuk oleh kebijakan Beijing selama beberapa tahun belakangan. Beijing melarang masyarakat Uigur menjalankan puasa Ramadan atau mengenakan cadar. Lalu, atas nama pembangunan infrastruktur, pemerintah Cina juga tak ragu meruntuhkan bangunan kuno di kota Tua Kashgar. Pada 2009, etnis Uigur dan Han terlibat bentrokan besar setelah tewasnya dua pekerja Uigur di Guangdong. Akibat bentrokan ini, sekitar 200 orang tewas, lebih dari 1.600 orang terluka, dan 718 orang ditahan. Situasi bertambah buruk dengan kemunculan gerakan separatis seperti East Turkestan Islamic Movement, ETIM, yang sudah eksis sejak 1990-an. Beijing mengategorikan ETIM sebagai kelompok teroris yang berafiliasi dengan Al-Qaeda sehingga layak diperangi. Pasca 9 September di Amerika Serikat, seiring masifnya perang melawan teror, Beijing mulai meningkatkan kewaspadaan di Xinjiang. Mereka menangkapi pihak-pihak yang diduga terlibat kegiatan keagamaan ilegal, membungkam para ulama di Kashgar yang dianggap menyuarakan pesan-pesan ekstremis, hingga tak ragu menutup masjid di Karakash, demikian tulis Dana Carverboom dalam Cina, As Violet War on Terror, funding the flames of Uyghur separatis violence 2009 yang terbit di Berkeley Journal of Middle Eastern Islamic Law. Masalahnya, tangan besi Beijing seringkali menyasar warga sipil yang sama sekali tak bersalah. Beda nasib dengan etnis Hui. Selain Uyghur, komunitas muslim di Cina juga direpresentasikan oleh kelompok Hui. Bedanya, apabila Uyghur jadi target persekusi, Hui cenderung adem-ayem. Mereka bisa menjalankan ritual keagamaan tanpa harus takut ditangkap aparat dan dituduh teroris. Kontras perlakuan terhadap muslim Hui dan Uyghur menunjukkan bagaimana Beijing membedakan muslim ke dalam dua wujud, muslim yang baik dan yang buruk. Indikator keramahan pemerintah Cina terhadap Hui, mengutip artikel The Economist berjudul The Hui, China as Other Muslims 2016, bisa dilihat sebagai berikut. Jumlah masjid di Ningxia tempat asal Hui telah meningkat dua kali lipat sejak 1958, dari 1900 menjadi 4000. Orang-orang Hui juga memiliki akses untuk ibadah haji hingga produksi terhadap bisnis makanan halal. Di saat bersamaan, pemerintah Cina tak keberatan komunitas Hui menerapkan hukum syariah. Keterbukaan pemerintah Cina kepada muslim Hui tak bisa dilepaskan dari faktor asimilasi. Hui bisa eksis di Cina karena keberadaan nenek moyang mereka yang berasal dari Persia. Mereka, yang mayoritas pedagang, masuk ke Cina lewat jalur sutra. Selain datang dengan tujuan jual beli, para pedagang Persia ini juga membawa misi menyebarkan Islam. Seiring waktu, mereka melebur dalam lapis sosial masyarakat Cina. Mereka menetap, berkeluarga, dan akhirnya beranak-pinak termasuk dengan etnis Han. Keadaan ini membuat orang-orang Hui punya kedekatan istimewa dengan Cina. Mereka bisa berbahasa Cina dan tersebar di seluruh penjuru negeri, hanya seperlima yang tinggal di Ningxia. Hasil asimilasi itu bisa dilihat kalau mereka menyesuaikan praktik-praktik Islam dengan konfusianisme. Contohnya, membangun masjid dengan perpaduan gaya tradisional Cina dan Islam. Selama kurang lebih 1.300 tahun, Hui tak hanya mampu bertahan, tapi juga berkembang, ujar Drew Gladney, profesor antropologi di Pomona College, California, sekaligus penulis Muslim Chinese, 1991. Kendati menyatu dengan masyarakat lokal, ada masanya relasi Hui dan Han berada di titik nadir. Ini terjadi pada dekade 1860-an dan 1870-an, ketika Hui melancarkan pemberontakan disebut pemberontakan Dungan, yang menewaskan banyak orang. Akan tetapi, kedua belah pihak sepakat untuk berdamai tak lama, Usai Mao Zedong meninggal pada 1976. Faktor lain yang membuat Hui lebih diterima oleh pemerintah, adalah soal teritori. Tak seperti Uyghur yang getol ingin memerdekakan Xinjiang, Hui hampir tak pernah menantang otoritas Cina terkait teritori. Sikap Hui bisa dibaca sebagai tanda kepatuhan kepada pemerintah. Sebagai kompensasinya, mereka tak dirisak. Namun, bulan Madu Hui dan pemerintah Cina agaknya memperlihatkan tanda-tanda bakal berakhir. Pasalnya, dalam rangka melawan terorisme dan ekstremisme, pemerintah Cina mulai mengawasi kelompok Hui. Implikasi kebijakan tersebut, seperti dilaporkan Nektargan lewat artikel berjudul How China is String to Impose Islam with Chinese Characteristic in the Hui Muslim Heartland yang dimuat di South China Morning Post, antara lain panggilan untuk ibadah umat Islam azan diincuan dilarang dengan alasan polusi udara. Buku-buku tentang Islam dan Al-Quran, juga ditarik dari rak-rak di toko buku dan souvenir. Beberapa masjid juga diperintahkan untuk membatalkan kelas umum bahasa Arab dan sejumlah sekolah swasta Arab diminta untuk tutup. Di Tongsin, daerah miskin Hui di Ningxia, masyarakat Hui yang terdaftar sebagai anggota partai tidak diperbolehkan pergi ke masjid, melakukan ziarah kemakah, hingga mengenakan peci untuk bekerja. Dua Ningxia, daerah Ningxia merupakan daerah otonom yang setingkat dengan provinsi di negeri Cina. Daerah otonom ini dihususkan untuk suku Hui yang penduduknya mendominasi provinsi tersebut. Diketahui jika suku Hui merupakan suku muslim asli Cina, ibu kota provinsi Ningxia adalah Yinchuan. Diketahui juga provinsi Ningxia memiliki 21 kabupaten dan 219 kota di dalamnya. Diperkirakan ada sekitar 3 juta muslim dari suku Hui yang ditinggal di provinsi Ningxia. Diketahui juga jumlah masjid di Ningxia adalah 4.400 masjid. Selain itu, provinsi Ningxia juga memiliki restoran-restoran halal yang mudah ditemukan di berbagai penjuru kota. Tak hanya itu saja Ningxia juga memiliki majelis ulama. Majelis ulama di kota Ningxia ini sangat mendorong penduduk untuk belajar kajian-kajian Islam di sejumlah pendidikan Islam yang ada di sana. 3. Gansu Provinsi Gansu merupakan tetangga dari provinsi Ningxia dan Xinjiang provinsi ini, memiliki populasi muslim yang terbilang signifikan. Terutama dari etnis Hui dan Dongxiang, diketahui ada lebih dari 2 juta penduduk muslim yang berasal dari 2 suku Hui dan Dongxiang yang tinggal di provinsi Gansu. Bahkan 75% dari penduduk kota Linsia, yang merupakan salah satu kota di provinsi Gansu, adalah muslim. Kota Linsia merupakan kota kuno peninggalan perdagangan jalur sutra yang hubungkan Cina dengan Roma pada masanya. Selain itu, kota Linsia juga sering disebut sebagai Little Mekah atau Mekah Kecil, karena sangat kental dengan nuansa islami. 4. Yunan Di provinsi Yunan penduduk muslim memang tidak mendominasi. Tetapi ada sekitar 1 juta orang Uigur yang tinggal di provinsi Yunan. Diketahui ada sekitar 900 masjid di provinsi Yunan. Di provinsi ini juga kita bisa menemui masjid terbesar se-Asia Timur, yakni Masjid Agung Shadian. Selain itu, provinsi Yunan juga merupakan tanah kelahiran tokoh muslim yang paling terkenal di Cina, yaitu Laksamana Cheng Ho. 5. Qinghai Di provinsi Cina ini kita bisa menemukan banyak masjid dan restoran halal di seluruh negeri. Populasi muslim ada lebih dari 1 juta orang, kebanyakan mereka berasal dari suku Salah dan Hui. Selain itu, provinsi Qinghai juga dikenal dengan penduduknya yang ramah-ramah dan masakannya yang lezat tak heran, jika kita bisa menemukan penduduk wanitanya mengenakan kerudung, ataupun penduduk laki-lakinya yang mengenakan peci. Provinsi Qinghai didirikan pada tahun 1928 pada masa Republik Tiongkok, dan hingga tahun 1949 diperintah oleh Panglima Perang Muslim Tiongkok yang dikenal sebagai Makli Kuei Kelompok Ma, atau pemimpin-pemimpin perang keluar gama. Nama Cina Qinghai diambil dari nama Danau Qinghai, danau terbesar di Tiongkok. Wilayah Qinghai berada di bawah kendali dinasti Qing yang dipimpin Manchu sekitar tahun 1724, setelah mereka mengalahkan bangsa Mongol Hoshut yang sebelumnya menguasai sebagian besar wilayah tersebut. Setelah revolusi Qinghai dan jatuhnya dinasti Qing pada tahun 1912, Qinghai berada di bawah kendali Panglima Perang Muslim Tiongkok Maki, hingga ekspedisi utara oleh Republik Tiongkok mengkonsolidasikan kendali pusat pada tahun 1928. Pada tahun yang sama, provinsi Qinghai didirikan oleh pemerintahan nasionalis, dengan Sining sebagai ibu kotanya. Lalu bagaimana keadaan mereka sekarang, dan bagaimana pemerintah Cina memperlakukan muslim di sana? Mari kita bahas, etnis minoritas muslim di Cina, adalah salah satu bagian populasi minoritas yang terdiri dari berbagai etnis. Ada 10 etnis populasi muslim di Cina. Hui dan Uigur, adalah populasi muslim terbesar di Cina, yang masing-masing memiliki jumlah populasi lebih dari 10 juta jiwa. Sebagai etnis minoritas muslim Cina, mendapatkan hak istimewa yang tidak dimiliki oleh etnis Hans sebagai mayoritas. Sebelum kebijakan One Child Policy direvisi pada 2016 muslim Cina, sebagai etnis minoritas mendapat pengecualian, dan diperbolehkan memiliki lebih dari satu anak. Selain itu, muslim Cina juga memiliki hak istimewa untuk mendapat fasilitas pemakaman bila meninggal. Kebijakan tersebut berbeda dengan rakyat Cina yang pada umumnya dikremasi ketika meninggal. Di sebagian masjid di Cina, seperti di Guangzhou, terdapat area pemakaman muslim yang dirawat dan dilestarikan hingga sekarang. Dalam hal makanan muslim Cina mendapat prioritas untuk mendapatkan makanan halal. Bahkan di Shanghai, sebuah kota metropolitan internasional di Cina telah menetapkan regulasi untuk menjamin pasokan makanan halal bagi muslim. Pabrik, sekolah, dan kantor pemerintah yang memiliki anggota muslim diharuskan memiliki kantin muslim. Tidak hanya di Shanghai, hampir semua kampus di Cina menyediakan kantin muslim yang lokasinya terpisah dengan kantin non-muslim. Kantin tersebut mayoritas dikelola oleh muslim Cina dari etnis Hui dan Uyghur, yang menjajakan menu makanan halal khas daerah mereka. Hak istimewa lainnya bagi etnis minoritas di Cina adalah memiliki daerah otonomi khusus yang mulai dibentuk pada tahun 1958. Untuk minoritas etnis muslim, pemerintah Cina menjadikan dua provinsi sebagai daerah otonomi khusus bagi etnis muslim, yaitu Ningxia Hui Otonomus Region dan Xinjiang Uyghur Otonomus Region. Kedua wilayah tersebut berlokasi di Cina bagian barat laut. Di kedua daerah otonomi khusus muslim tersebut, pemerintah Cina meliburkan kantor pemerintahan selama tiga hari pada perayaan Hari Raya Idul Fitri dan Idul Adha. Serta memberikan libur cuti kerja bagi pekerja muslim baik yang dipekerjakan oleh negara atau komunitas desa untuk merayakan Hari Raya. Sedangkan muslim Cina lainnya yang tersebar di selain kedua daerah tersebut mayoritas adalah pengusaha restoran halal yang diberikan kebebasan untuk merayakan Hari Raya. Masjid di Cina Masjid adalah fasilitas ibadah umat muslim yang relatif mudah ditemukan di hampir semua kota di Cina. Bahkan di beberapa kota besar di Cina Masjid, terletak di jantung kota yang berdampingan dengan gedung-gedung pencakar langit. Seperti masjid di kota Chengdu yang berlokasi tepat di sisi Tianfu Square, atau alun-alun kota dan masjid di kota Chongqing yang berlokasi tidak jauh dari Jiefangbei yang merupakan pusat bisnis terbesar di Cina bagian barat. Menurut data statistik Cina 2014, terdapat sekitar 39.135 masjid di Cina, dan sekitar 24.000 di antaranya berlokasi di Xinjiang. Pembangunan masjid-masjid tersebut dibiayai oleh komunitas umat muslim Cina, dan pemerintahan Cina memberikan subsidi serta fasilitas berupa tanah. Saat perekonomian Cina tumbuh dengan pesat, pemerintah Cina mulai meningkatkan pembangunan ekonomi di provinsi-provinsi bagian barat Cina, yang merupakan tempat mayoritas penduduk muslim tinggal. Sejak saat itu, masjid-masjid mulai menjamur di berbagai kota-kota di Cina tidak terbatas di bagian barat Cina saja, dan jumlahnya bisa mencapai puluhan di setiap kotanya. Selain itu, pemerintah Cina juga mendorong warga muslim yang tinggal di bagian barat Cina, untuk merantau ke provinsi-provinsi yang pertumbuhan ekonominya lebih tinggi di bagian timur Cina. Kemudahan untuk bekerja atau membuka usaha dan restoran diberikan oleh pemerintah Cina, sehingga restoran-restoran halal mulai menjamur, dan mudah ditemukan di semua kota di Cina. Muslimah di Cina, jilbab kini telah menjadi identitas muslimah di Cina yang tidak lagi perlu dipertanyakan. Tiwu sebuah kota pusat grosir dunia di Cina, banyak ditemui muslimah muda berjilbab yang merupakan pedagang di pusat grosir tersebut. Begitu pula di kota Sian yang pernah menjadi ibu kota Cina di masa lampau. Muslimah berjilbab terlihat banyak hilir mudik di sepanjang tempat wisata yang terletak di pusat kota. Muslim Quarter adalah salah satu destinasi wisata populer di Cina, terletak di samping Masjid Besar Sian yang telah berdiri sejak abad ke-7. Muslimah berjilbab kini tidak lagi asing di Cina, keberadaannya mudah dijumpai seiring dengan menjamurnya restoran-restoran halal di setiap losok kota Cina. Kini tidak lagi banyak pertanyaan yang muncul terkait jilbab dari warga lokal, dan tidak lagi ada diskriminasi terhadap mereka dalam keseharian. Demikianlah fakta etnis minoritas yang beragama Islam di Cina. Terima kasih sudah menonton dan jika Anda menyukai video kami, jangan lupa subscribe dan aktifkan tombol notifikasi agar tidak ketinggalan video kami yang terbaru.